Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini pasti kalian pada seneng karena ada kabar gembira youtube sekarang tuh udah bisa kayak menyematkan keranjang gitu loh Nah ini tuh kolaborasi antara youtube gitu dengan marketplace gitu ya, kalian juga sekarang udah bisa masukin si produk di youtube kayak mirip-mirip masukin keranjang kuning tiktok atau misalkan masukin keranjang orangenya di shopee Jadi sekarang pun youtube ada terobosan barunya, jadi kalian tuh bisa berafiliasi, kalau misalkan buat teman-teman yang punya akun youtube selain kalian bisa menghasilkan adsense dari si youtube Sekarang kalian juga bisa menghasilkan komisi afiliat, jadi kalian tuh bisa dapet double dari adsense-nya iya, kemudian dari si afiliatnya pun sama, jadi bisa dapet double komisi enak lah ya pokoknya Nah gimana sih caranya? Jadi pertama biasanya si youtube-nya tuh kayak ngasih info, jadi entah itu email atau kayak misalkan pemberitawan gitu loh Nih kayak gini, welcome to the shopping affiliate program, take your first video and start earning, jadi kayak dia tuh info bahwa si di youtube tuh kayak udah ada affiliate programnya Jadi kalian tuh tinggal ngetag si produk di first video kalian, karena kebetulan aku belum ngetag sama sekali video-video produk yang ada di channel aku, yang ada di video youtubeku gitu Jadi si youtube tuh kayak ngasih info gitu, seperti ini ya, nah gimana sih caranya nih aku tuh bakalan kasih tau Nah buat teman-teman yang belum tau tentang affiliate gitu ya, tentang apa namanya youtube affiliate ini, youtube shopping sih namanya ya, kalau di si youtube Ini tuh kayak terobosan baru juga untuk kita, supaya kita bisa menghasilkan pundi-pundi gitu atau penghasilan sampingan dari youtube Jadi selain kalian bisa jadi shopee affiliate, tiktok affiliate, lazada affiliate, sekarang youtube affiliate pun ada Ya jadi buat kalian jangan sia-siakan kesempatan ini gitu, karena biasanya kan kalau di youtube tuh kayak ada youtube short Nah youtube short itu biasanya kan suka banyak banget loh yang nonton gitu ya, lebih mudah FYP-nya gitu, kalau misalkan videonya bagus, berkualitas, oke gitu Biasanya banyak yang nonton, dibanding kayak misalnya views shopee, di shopee video misalnya ambruk alias viewsnya minim gitu ya, susah gitu ya Tapi beda sama di youtube, biasanya di youtube tuh kayak lebih cepet gitu loh, kalau video-video pendek Kita bakalan kasih tau caranya, kalian masuk dulu ke chrome, jadi pastiin kalian udah punya akun youtube ya, dan udah memenuhi syarat Untuk syaratnya nanti aku bahas di sesi selanjutnya Nah jadi kalian tuh kayak masuk ke youtube studio, bentuknya tuh kayak gini ya youtube studio tuh Nah di sebelah kiri sini tuh kayak ada deretan submenu-menu gitu loh Dan kalian jangan lupa pilih yang ada dolar gini, monetisasi Ya di klik aja nih Terus disini di submenu yang atas kan ada overview, ada watch page, short, kemudian member, super Kita pilih yang shopping, karena kan lebih ke pusat perbelanjaan Diklik aja shoppingnya Nah kita udah masuk ke shopping, karena kebetulan aku udah mengaktifkan affiliate-nya Jadi kayak udah muncul analisis, kayak gitu Analisis, kemudian manage product, dan lain-lain Tapi kalau buat pemula yang memang belum, kalian tinggal ikutin arahan aja Nanti tuh di kolom sini tuh ya, ada kolom ikut bergabung Jadi kalian tinggal klik-klik aja, terus centang aja, terus ikut bergabung Nah nanti tuh bakalan muncul analisis kayak gini Nanti tuh kayak kalau mau lihat analitiknya ya kalian bisa di klik aja disini Ini tuh udah super lengkap banget sih, analisis dari si produknya itu Misalnya dari short feed, atau misalkan dari super, dari affiliate program Disini ada semua total sales order, produk yang klik Ini kayak orang yang klik produk kalian tuh seberapa banyak sih itu ada disini dibahas Apa maksudnya, ditaruh disini sama si youtube Terus kayak top affiliate program juga bisa cek nih Kayak produk-produk yang memang lagi nge-top apa Itu pokoknya udah super lengkap banget Kayak gitu sih cara daftarnya Terus kalau misalkan kalian tuh kayak mau menyematkan produk di youtube short Itu bisa langsung aja masuk ke youtube short Dan tinggal kayak masukin tag produk kayak biasa Jadi kayak masukin si produk yang seperti biasa Pokoknya udah super gampang banget lah ya Nah kurang lebih cara daftarnya seperti itu Tinggal ke shopping yang ini Nanti disini muncul kayak Ikut bergabung gitu Jadi kalian tinggal ikut bergabung aja Nah itu cara mengaktifkannya Nanti, nah itu kalau misalkan kalian mau Share produk Itu tinggal masukin tag-tag produknya aja Aku kasih contoh untuk youtube short ya Nah oke nih sekarang aku mau kasih info Gimana sih caranya masukin si produk gitu Misalkan kalau kalian mau bikin youtube short Nah caranya tuh sebenernya gampang sih Kayak kita upload biasa Misalnya masuk ke youtube Terus kalian tuh masuk aja ke tanda plus ini Dan nanti tuh kalian silahkan tambahin produk Nah ini kalian mulai rekam aja Produk atau Apa Barang yang mau kalian masukin ke youtube short Dan klik berikutnya Nah ini yang aku bilang Beri tag produk Nah disini tuh kayak Apa namanya Ada Tanda Nih keranjang Bahwa Kalian tuh bisa masukin produknya disini Diklik aja Terus masukin nama Si produk yang mau kalian upload Ini kayak gini Dicentang aja Ini kalau gak muncul Berarti kalian salah penamaan Klik Nanti tuh bakalan tuh Udah langsung Muncul Diklik aja Ini kalian bisa lihat ya Shopee Berarti Komisinya 4,3% Misalnya ini Shopee juga Komisinya 7,3% Ditambahin aja Selesai Nah disini udah ada produk Yang diberi tag Kemudian tinggal di upload aja Nih ini produk yang Tadi aku upload Nih ditunggu dulu aja Nih ini adalah keranjangnya Tuh Ya berarti ini tuh udah Bisa mempromosikan Jadi kayak Kalian tuh udah bisa upload Produk di Youtube short Sebanyak-banyaknya Gini kayak Shopee gini Udah bisa Nah tinggal tunggu deh Komisi kalian Dan masuk ke Afiliate Semoga membantu Buat kalian semua Yang mau Apa namanya upload Silahkan segera upload Ya Jangan lupa Lain komen subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye 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 Bye-bye